Kali ini di Banten dihebohkannya dengan Kampung Mati yaitu Kampung Karian tepatnya di Sajira, Lebak, Banten. Kampung Karian di Lebak, Banten bak Kampung Mati, rumah-rumah kosong tanpa penghuni. Penampakan Kampung Karian di Lebak, Banten sangat berbeda dibandingkan daerah lainnya. Kampung ini dijuluki Kampung Mati lantaran hanya tersisa rumah-rumah kosong tanpa penghuni. Kampung Karian yang terletak Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten ini akibat adanya pembangunan Waduk Karian. Terlihat kawasan Kampung Karian terletak cukup terpencil dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Untuk masuk ke sana, harus melewati jembatan gantung menyeberangi Sungai Ciberang dari Kampung Nangela. Begitu tiba di Kampung Karian, suasana sunyi senyap menyelimuti permukiman. Semua rumah-rumah yang ada di sana tampak kosong dan tak berpenghuni. Aura mistis pun menyeruak. Dalam video terlihat sebagian besar rumah-rumah yang ada kondisinya sudah rusak parah hingga ada yang sudah rata dengan tanah. Area perkarangan bekas hunian juga sudah tidak terurus membuat rumput-rumput dan semak belukar tumbuh bebas. Banyak rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai seperti ini. Dan sama sekali tak ada warga yang menghuni Kampung Mati tersebut. Semua warga sudah pindah dan meninggalkan rumah-rumah mereka hingga dibiarkan terbengkalai. Di saat rumah-rumah yang terbengkalai itu sudah hancur, satu-satunya masjid yang berdiri di Kampung Karian terlihat masih bersih. Diduga, sepinya Kampung Karian hingga dijuluki Kampung Mati ini lantaran imbas pembangunan Waduk Karian. Waduk Karian diketahui merupakan proyek penting yang bertujuan untuk memasok air baku bagi kebutuhan rumah tangga dan industri di Jakarta dan Banten. Namun, dampak dari proyek ini yaitu adanya penggusuran dan meninggalkan rumah-rumah dan permukiman oleh penduduk setempat. Waduk Karian sudah dibangun sejak tahun 2015. Waduk ini disebut akan memiliki daya tampung bendungan sebesar 314,7 juta meter kubik dan luas genangan mencapai 1.740 hektare. Proyek ini didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara yaitu APBN dengan total anggaran capai 1,3 triliun dan masuk ke dalam proyek strategis nasional PSN Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Disebut-sebut, Waduk Karian akan dinobatkan sebagai Waduk Terbesar Ketiga di Indonesia. Waduk ini juga akan memiliki fungsi utama memasok air baku untuk kebutuhan rumah tangga untuk 5 juta penduduk dan industri di 9 kota kabupaten di Provinsi Jakarta dan Banten. Fakta-fakta mengejutkan di Kampung Mati di Lebak, Banten. Beberapa waktu lalu sempat ramai kampung yang sepi penduduknya di Lebak, Banten. Kampung ini disebut-sebut sebagai Kampung Mati. Ada tiga kampung mati, yaitu Kampung Cibolang, Kampung Susukan, dan Kampung Karian di Desa Bungur Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Tapi yang masih ada penduduknya itu di Kampung Mati Karian. Ketiga desa itu sudah sepi penghuni karena kawasannya termasuk yang terdampak dari pembangunan Waduk Karian. Pada tahun 2020 lalu, sebagian besar penduduk sudah pindah karena telah mendapat ganti rugi dari pihak berwenang. Empat hal mistis yang ada di Kampung Mati Karian. Satu, ada empat keluarga yang masih tinggal di Kampung Karian. Keadaan Kampung Cibolang dan Kampung Susukan memang sudah tak berpenghuni. Namun, masih ada empat keluarga yang menghuni Kampung Karian. Sebelumnya, sempat ada lima keluarga yang masih menempati Kampung Karian. Namun, salah satu keluarga itu terpaksa pindah karena sudah tidak tahan dengan kondisi yang menyeramkan di sana. Dua, alasan masih tinggal di Kampung Karian. Ada beberapa warga Karian yang bicara soal alasan keluarga tersebut masih bertahan di sana. Katanya, masih belum ada kesepakatan soal ganti rugi dengan pihak berwenang. Termasuk salah satu keluarga yang terpaksa pindah itu, mereka juga belum mendapatkan ganti rugi, pungkasnya. Intinya persoalan di sana itu mereka belum direlokasi itu ternyata karena kecocokan harganya dari BPN itu belum ada klir harga. Sebagian warga Karian menyebutkan, kalau mau beli tanah, tanah yang dibayar ini untuk beli tanah di tempat yang kita mau tinggal itu sudah tidak cukup, bilangnya seperti itu. Jadi tidak sesuai harganya, tidak ada kecocokan, sambungnya. Ia menerangkan, dari pihak Badan Pertanahan Nasional BPN sudah mendatangi warga di Kampung Karian. Namun, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan. 3. Kondisi rumah banyak yang hancur. Kondisi rumah di tiga kampung itu banyak yang memprihatinkan. Ada yang masih utuh, ada juga yang hancur, bahkan rata dengan tanah. Ada yang rumah masih utuh, ada yang tidak diambil apa-apa, ada yang diambil gentengnya, tapi sebagian besar rumah itu utuh dan rusak. Tak hanya itu banyak rumah yang ditumbuhi semak-semak belukar, ada yang gentengnya jatuh juga. Banyak rumah yang sudah mulai runtuh. Gentengnya yang sudah tidak ada menyisakan rangka kayu pada bagian atap rumah. Bahkan ada yang sudah rata dengan tanah juga. Di samping kanan kiri rumah banyak ditumbuhi semak-semak. Berbagai pohon juga tampak tumbang. 4. Ada ular kobra hingga suara aneh yang misterius. Di Kampung Karian, kerap ditemukan ular di rumah penduduknya. Bahkan ketua RT di sana seringkali membunuh ular pada saat malam hari. Kata warga atau RT, hampir setiap malam saya matikan ular-ular yang berbisa, kalau kata orang Sunda ular tanah. Selain ular tanah, di sana juga sempat ditemukan ular kobra. Hal ini tentunya membuat masyarakat yang masih tinggal di sana menjadi was-was. Kalau kita terjun dan turun ke sana itu memang memprihatinkan juga. Yang paling berbahaya di sana itu bukan setannya tapi ular. Karena ada ular kobra, ular hijau, itu yang sering berkeliaran. Bahkan malam hari lewat itu, santai-santai saja itu ularnya lewat. Selain ular, di desa tersebut kerap ada suara-suara aneh ketika malam hari. Mulai dari suara orang berbicara hingga suara orang mandi. Itulah kisah misteri Kampung Mati Karian Lebak, Banten. Apa kalian ingin mencobanya camping di sana?